Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat SL, sahabat setia IT Fiktif Pastinya teman-teman Jaringan kalian disana udah pada nge-lag Udah gak jelas dan pokoknya berantakan banget Tenang aja sahabat SL Karena sekarang IT Fiktif ini kembali update main APN SL Tercepat dan paling stabil Agar jaringan kalian disana kembali lancar jaya Biar tidak punya lebar langsung aja main Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Oke langsung aja Di bagian jaringan data kalian tekan lama teman-teman Nah disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APNnya Oke yang beling bawah disitu ada bacaan nama Titik kasus atau APN kalian tekan Dan Yo 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 Mantap banget brother Jadi APN SL Tercepat dan paling stabil Berhasil diperbarui ya Tolong diperhatikan baik-baik Untuk di bagian nama Sesuaikan aja seperti ini ya SL update Untuk di bagian nama teman-teman Tolong diperhatikan baik-baik Kemudian untuk di bagian APNnya Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu Wabdo Cingolar Oke silahkan wajib banget samakan sahabat SL Ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya Ada rekan-rekan kita yang nanya Bang ini sepertinya sudah di bang kemarin-kemarinnya gitu kan Betul teman-teman dan Mimin jelaskan Ketika APN itu di update Tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah tidak Artinya ada beberapa item yang memang vital Enggak semarangan dapat dirubah Sehingga Mimin lebih memilih Lapisan-lapisan yang lain Yang nantinya akan diperbarui Oke Sudah ya Kemudian untuk di bagian proxy-nya Kosongin Upcode-nya kosongin Nama pengguna kosongin Kata sandinya kosongin juga Nah untuk di bagian servernya sahabat SL Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 78.40.253.167 Perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired Maka segera hubungi pihak Mimin Agar nanti di update oleh Mimin Tanda-tandanya itu Biasanya speednya sudah kerasa down Sudah kerasa lemot Seperti itu Oke sudah ya Kemudian untuk di bagian MMSC-nya Disini lagi-lagi wajib samakan teman-teman Yaitu Http.2-2 MMSC.cingolar.com Oke Kemudian untuk di bagian proxy MMS-nya Disini juga lagi-lagi wajib samakan yaitu 142.44.210.174 Ini sudah didesain khusus oleh ITVT bagi kalian pengguna kartu SL Selain kartu SL, Mimin tidak recommended Oke, kemudian untuk di bagian apport, MMS-nya silakan isi 8.0 Seperti itu ya teman-teman Dijamin brother, jaringan SL kalian akan kembali lancar, lemot lumpuh total Sedangkan untuk di bagian MMS-nya disini biarkan saja tidak boleh dioprakaprik Karena disitu sudah didesain secara otomatis Dan untuk di bagian MMS-nya juga lebih rentan Tidak boleh ada perubahan ya meskipun tidak sama Tolong dibiarkan saja Kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya Kalian ini yang paling bawah, pub atau chat menu seperti ini Oke, sedangkan Untuk di bagian jenis APN-nya disini Mimin menggunakan 3 item Ada default, MMS, dan shuffle Bila mana tampilannya berbeda di app kalian, tenang saja Karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi Contohnya ada di layar itu men Itu bukan tanda titik ya, tapi tanda koma Jangan sampai salah dalam proses pengetikannya Sedangkan untuk di bagian protokol APN-nya Kalian kunci di IPv4 seperti ini teman-teman Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini Oke, langsung saja kita tekan selesai Di pojok bagian kanan atas Selalu kemudian kita simpan Dan yoo, 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 yoo Mantap banget Jadi APN-SL tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui Langsung saja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih Grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN-nya tercepat ini Oke, sahabat SL Wow, gila teman-teman Ya, gila banget Bisa kalian saksikan dan perhatikan baik-baik Untuk di bagian downloadnya Di sini tembus di angka 22,2 Mbps Ini sungguh luar biasa sekali ya teman-teman Padahal di tempat Mimin Sangat-sangat pelosok dan Ini sudah mendapatkan grafik sebagus ini Apalagi di TKP kalian Sedangkan untuk di bagian uploadnya Di sini bermain di angka 36,4 Mbps Dan openingnya bermain di angka 31 Mbps Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan pastinya membantu Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Agar Mimin tambah semangat untuk terus membantu kalian semua di sana Next video, Assalamualaikum Assalamualaikum